Halo semuanya, nih gue mau liatin ini salah satu masker Maskernya sekarang lagi mahal tuh ya Sampai ada yang 350, 300 ribu, 250 ribu satu kotak Buset, yang dulu harganya cuma 20 ribu 20 ribu lebih satu kotak Sekarang harganya bisa sampai 350 ribu Nggak masuk atal Ini maskernya, salah satunya ya Ini salah satunya Kok bolong pak? Saya bolongin, ini merek orang Nanti saya di penjara lagi, dikirain jelekin Saya bolongin ini, sengaja Masker ini sebenarnya terbuat dari Kalau saya lihat nih ya Ini namanya kain keras Kalau di anak kompleksi, namanya kain keras ini Kain keras itu sebenarnya ada di kerah baju Jadi kalau bapak, ibu semua punya baju kemeja Yang punya kerah, kan agak keras tuh Nah ini bahannya sebenarnya Nah Ini bisa dibeli di mana pak? Bahannya Bahannya banyak nih, contoh bahannya seperti ini nih Nih, contoh bahannya seperti ini Kebetulan saya belum dapat warna abu Tapi ada warna lain, ada warna biru apa segala macam Tapi corak bintiknya sama Corak bintiknya udah saya nemu yang sama Ya, corak bintiknya sama ya Saya nemunya ya Nah, dia ini, pabrikan ini bikinnya dua layar padahal Kita akan coba bikin yang tiga layar Oke Ini gampang Bahannya gampang dapat Apa aja pak? Ini bahannya ya Ini kalau ke toko benang, toko kain Bilang aja kain keras Nanti dia akan kasih Ini kain keras Kain keras saya pakai dua Ada warna putih dan warna hitam Terus Kawatnya Kawat yang kita dihidung tuh Nah ini sebenarnya kawat ini Kita bisa cari di toko kado anak-anak Toko buku Toko apa aja lah Toko listrik juga ada sebenarnya Harganya cuma berapa pak? Tuh satu gulung ada harganya pak Kasih lihat aja pak Oh, harga ini saya beli kebetulan mahal nih Rp20.000 Kalau online mungkin lebih murah Rp20.000 Ini kebetulan punya anak saya Mau lagi ulang tahun Saya pakai dulu Nah ini Ini satu gulung ini bisa dapat Banyak banget ini Nah Satu lagi Karet Karet ini kan ada dua jenis Ada yang gepeng Ada yang bulat Terserah Kalau saya pakai yang gepeng 0,3 Tidak perlu beli segini Kalau pakai sendiri Beli aja eceran Ada kok di toko benang Jual ecerannya Beli aja Mau berapa Gram Dia jualnya per gram Per kiloan gitu Jadi mau beli berapa gram gitu Nanti tanya aja Berapa duit di sana Nah Udah tinggal gitu dong Bahan-bahannya Terus apa aja Gimana ngerjainnya Gampangnya Hasil yang kita pernah bikin Ya Kita bikin dari awal deh Biar gampang Nah Karena si pabrikan ini Yang pabrikan ini dua layar Kita bikin yang lebih bagus Sedikit ya Kita bikin tiga layar Jadi kalau dua layar Cuma begini Ditekuk Udah Itu dua layar Kalau kita bikin tiga layar Jadi lebih canggih sedikit lah Daripada dia Kita bikin begini Masukin Tengah-tengah Kita lipat Nah Hasilnya begini kan Nah Udah Kawat tadi Kawat tadi Mana kawatnya Gunting Harusnya sih Kurang lebih 7 cm Ini saya kira-kira aja Buat bikin video 7 sampai 10 cm Cukup itu Nah Taruh disini Ya kan Taruh disini Nah Udah Tutup lagi Kita gosok Sudah Kita gosok Sudah Begini Tidak gosok Tidak gosok Tidak gosok Itu setelah digosok Emang nempel pak Nempel ini Ini nempel jadi satu Jadi persis Kan ada Dia kalau kankres itu Ada lemnya Jadi kayak Bukan lem sih Dia bisa lengket lah Pokoknya lengket pada media lain gitu Jadi kalau ditempelin di media apa Dia kena panas Dia akan nempel Jadi satu Nah Pinggiran ini kita tepuk kesini Biar Ya biar cakep lah Biar kayak pabrikan Biar mulus Biar cakep Kayak pabrikan Nah kita masukin lagi Kemedianya tuh Mulus kan Udah Tugas pertama Udah Sekarang Mana Tadi contohnya lagi Kita contoh terus aja Nggak perlu ini Nggak perlu ilmu tinggi-tinggi ini mah Nah Berarti dia ada lipatan tiga kali Oke Kita bikin lipatannya tiga kali Lipatannya kurang lebih ukurannya seberapa pak Oh Bikin aja Kalau saya lihat sih Dari sini pakai kasat mata sesenti Sesenti cukup Nih kita bikin lipatannya Nih lipatannya berarti kan kurang lebih segini Ya Segini satu Satu Nah kita gosok Biar dia kaku aja Nah kita gosok Satu Satu lipat Nah bikin lagi Bikin lagi satu Dua Coba lihatin yang sebelahnya Persisinya sebelahnya Nggak perlu ilmu tinggi-tinggi Ini tinggal nyontek doang nih Nyontek Tinggal nyontek doang Tiga Tuh pas kan Ya Tiga Tiga layar Nah Pinggirannya Dia pakai Dia nih Dia pakai Pakai putih juga kan Sama kayak bahan saya tuh Putih Pinggiran ininya Kita bikin juga pinggiran putihnya Kita bikin juga Kayak dia Persisin aja Tiru Nah Kita begini Jadi Kita tiru aja pokoknya lah Kita modal Modal tiru doang Sudah Sebelah sininya Tadi yang karet tadi Coba Coba Karet tadi Ini karetnya Coba saya ukur Biar kalian tau deh Tanggangnya berapa sih sebenarnya dibutuhin Berarti potongnya 17 17 cm 17 cm Per satu bijinya Dipotongnya 17 cm Kita Lem sedikit Pakai lem lilin Supaya pakai lem lilin Biar lebih kuat Gitu aja Gak ada fungsi lain Supaya lebih kuat Nah Sedikit aja Nah Sedikit aja ya Jangan paling banyak Nah Kita lem lilin Lem lilin ini juga gampang Belinya Sudah Kita tutup layar tadi Kita tutup Sudah kita tutup Kita gosok lagi Kita tutup Kita gosok lagi Kita potong pinggirannya Sama Dia juga dipotong tuh Ya Sama ya Kita potong pinggirannya Kita potong Kita potong Kita potong Sudah Sudah Jadi ini maskernya nih Yang orang jual Sampai 300 ribu Satu box Tuh Gampang banget kan Buatnya Nah Hasilnya saya jamin Satu spesiesnya mirip Tuh Satu spesiesnya mirip Ya Nah pinggirnya sama Nah penjelasannya gini Ini Gambar sampai sana Ini Kalau dipabrikkan Dia gak pakai gosokan listrik Dia pakainya namanya Ultrasonic swing machine Nah ultrasonic swing machine Itu hasilnya Dia panas juga Tapi hasilnya Ada loncatan-loncatan Kayak benang jahit Tapi gak ada sebenarnya tuh Lihat deh Nih Kayak loncatan-loncatan Belinya lahir Itu namanya Sebenarnya nama mesinnya Swing Apa Ultrasonic swing machine Nah Harga mesinnya mahal 20 jutaan Nah kita pakai gosokan listrik aja Sama kok Orang tau cuman buat Tujuannya cuman buat Nempelin aja kok Nempelin aja Udah Hasilnya gitu Jadi jangan mau ya Beli Masker Sampai harga 300 ribu Jangan mau Lagi Sekarang kan lagi Di karantina semuanya Mama terutama tuh Pegiah toko benang Cari Modal satunya ini Gak nyampe 500 rupiah Kalau nanti mama pulang Potong-potong Hitung Saya tadi coba iseng-iseng Potong berapa lembar aja Hasilnya udah segini nih Hampir 200 biji Kalau saya bikin Tuh Saya potong coba sedikit Terus saya beli satu gulung Satu gulungnya masih sisa banyak Ini hasilnya sedikit Udah segini potongnya Kamu bayangin Untungnya mereka berapa banyak Ya Jangan pernah beli ya 300 ribu Gila tuh yang jual tuh Ambil 300 ribu tuh Oke Sampai sini Pesan saya ingat Gak bikin ini mudah banget Jangan sampai beli 300 ribu Simpan duit Mendingan buat beli beras Oke Makasih